Kertajaya Raja Kediri I.I. tahun 1194-1222 Sri Maharaja Serengga atau Kertajaya disebut juga dengan Dandang Gendis lahir di Daha Jawa Timur dan wafat tahun 1222 adalah Raja Terakhir Panjalu yang memerintah sekitar tahun-tahun 1194 sampai tahun 1222 Pada akhir pemerintahannya ia menyatakan ingin disembak sebagai dewa Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel atau Singhasari yang menandai berakhirnya masa Kerajaan Panjalu Nama Kertajaya terdapat dalam Kitab Nagara Kertagama 136 Karya Empu Prapanca yang dibuat pada masa Majapahit ratusan tahun setelah zaman Panjalu Bukti kesejarahan keberadaan dari Raja Kertajaya adalah dengan Ditemukannya Prasasti Sapu Angin 1190 Prasasti Galunggung 1194 Prasasti Kamulan 1194 Prasasti Palah 1197 Prasasti Biri dan Prasasti Lawadan 1205 Dari Prasasti-Prasasti tersebut dapat diketahui nama Gelar Abiseka Kertajaya adalah Paduka Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Dikjaya Utunggadewa Dalam, Pararaton Maharaja Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis Dikisahkan di akhir masa pemerintahannya kestabilan, Kerajaan Panjalu mulai menurun Kondisi ini karena Sang Raja bermaksud untuk mengurangi hak-hak kaum Brahmana Sang Prabu menyatakan ingin disembak selayaknya Dewa Permintaan Prabu Dandang Gendis ini tentunya mendapatkan perlawanan dari para pendeta maupun kaum Brahmana Hindu dan Buddha Meskipun Prabu Dandang Gendis unjuk kesaktian dengan duduk bersila di atas sebatang tombak tajam yang berdiri Beberapa orang yang tak mau mengakui kedewaan Kertajaya terpaksa harus disiksa dengan kejam hingga akhirnya mati Sementara bagi yang mengakui kedewaannya akan dibebaskan dari segala hukuman dan diberikan kedudukan terhormat Kaum Brahmana dan para pendeta yang ketakutan mereka memilih melarikan diri dari ibu kota Daha Dan oleh karena kelaliman serta perilakunya tersebut membuat Kertajaya terus mendapat penolakan dari para kaum Brahmana Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya Terima kasih Kaum Brahmana dan para pendeta meminta perlindungan dari wilayah Tumapel, Malang, yang saat itu dibawah kepemimpinan Ken Arok Mereka memilih berlindung kepada Ken Arok, bawahan dan danggendis Yang menjadi akuu, saat ini jabatan setingkat camat di wilayah Tumapel Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok lalu mengangkat dirinya menjadi raja dan menyatakan wilayah Tumapel sebagai kerajaan merdeka lepas dari Panjalu Mengetahui hal ini, Kertajaya lalu mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel Dandanggendis sama sekali tidak takut Ia mengaku hanya bisa dikalahkan oleh Siwa Mendengar hal itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Guru, nama lain Siwa Dan bergerak memimpin pasukan untuk menyerang Panjalu Ken Arok dengan dukungan Kaum Brahmana melakukan serangan ke kerajaan Panjalu Kedua pasukan itu kemudian bertemu di dekat desa Ganter, wilayah timur Kadiri Perang antara Tumapel dan Panjalu Terjadi begitu sengit di dekat wilayah desa Ganter Para Panglima Perang Panjalu yaitu Mahisa Walungan, Adik Dandanggendis, dan Gubar Baleman mati di tangan Ken Arok Dandanggendis sendiri melarikan diri dan bersembunyi naik menuju Kahyangan Negara Kertagama juga mengisahkan secara singkat berita kekalahan Kertajaya tersebut Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewa Laya, alam tempat dewa Kedua naskah tersebut memberitakan Tempat pelarian Kertajaya adalah alam dewata Kemungkinan yang dimaksud adalah Kertajaya bersembunyi di dalam sebuah candi pemujaan Atau Kertajaya tewas dan pergi ke alam dewa Sejak kekalahan Kertajaya di pertempuran Ganter pada tahun 1222 Panjalu menjadi daerah bawahan Tumapel Menurut Nagara Kertagama, putra Kertajaya yang bernama Jaya Sabah diangkat Ken Arok sebagai wakil bupati kadiri Tahun 1258 Jaya Sabah digantikan putranya yang bernama Sastrajaya Kemudian tahun 1271 Sastrajaya digantikan putranya yang bernama Jaya Katwang yang menjadi bupati gelang-gelang Pada tahun 1292 Jaya Katwang memberontak dan mengakhiri riwayat Tumapel Menurut keterangan yang didapat di dalam Prasasti Mula Malurung Menyebutkan kalau penguasa kadiri setelah Kertajaya adalah Batara Parameswara Putra Batara Siwa alias Ken Arok Sementara Jaya Katwang menurut Prasasti Penanggungan adalah bupati gelang-gelang Yang kemudian menjadi Raja Kadiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih.